Kalau rest day, ngapain aja? Buat yang belum tau, nama saya Andrew Raditya Pernah ada yang minta buatin video seharian dong bang? Oke lah kalau begitu Tapi saya buat video ini pada saat libur kerja Off duty dan saat saya rest day Tidak latihan Dari bangun tidur dulu Saya biasa bangun jam 5 pagi Ngopi dulu Seperti biasa di depan komputer Selagi nunggu teman Kalau lagi kerja ya nggak ada liburnya Namanya juga orang lapangan Tapi kalau lagi libur Namanya konten kreator Ya pasti bikin konten Setelah teman datang Seperti biasa briefing dulu Dan lanjut bikin konten Konten berapa lama? Ya seselesainya Kebetulan saya sedang ngurus pajak Jadi selesai konten Saya langsung ke kantor pajak dulu Sekedar info Sampai di kantor pajak pun Saya belum sarapan Seselesainya dari kantor pajak Baru saya sarapan Itu juga belum kemasukan karbohidrat Namanya juga saya pelaku IF Interprint and Fasting Nggak makan nasi Ini hal yang biasa Bukan yang nggak makan nasi Langsung Ya enggak Selesai makan Lanjut ngonten lagi Kalau ada yang naik Saya domisili mana? Saya domisili Jogja Selesai ngonten Saya masih keliling-keliling Malioboro Buat foto-foto Parkir kendaraan pun Saya jauh di dekat Tugu Jogja Hitung-hitung bakar lemak Selesai jalan Mampir base camp dulu Seperti biasa di Angkeringan Jabrik Selatan Tugu Jogja Sekalian istirahat Ambil nafas dulu Seselesainya ngopi di Tugu Saya pulang ke rumah Sampai rumah Saya prepare perlengkapan konten Dan makan Biasanya saya makan Dua kali sehari Tapi kalau lagi sibuk Ya kadang dua kali sehari Selesai makan Dan mandi Saya masih nemenin anak main Namanya sudah berkeluarga Ya waktu buat keluarga Tetap harus ada Anak yang bandel Bikin saya lebih mudah bakar lemak Karena energi Banyak digunakan Seselesaian main sama anak Saya masih lanjut Di depan komputer Nyicil edit video Yang diambil tadi pagi Sampai sore Kira-kira begitu Keseharian saya Kalau lagi rest day Dan libur kerja Bukan lalu rest day itu Tidur saja seharian Mengistirahatkan badan Merilekskan badan Tidak seperti itu Relax badan Ini dia didapat Saat kita tidur Jadi jika kita capek Kita akan tidur Lebih berkualitas Dengan kata lain Deep sleep Lebih mudah tercapai Apa itu deep sleep Non ramp stage 3 Non rapid eye movement Dan jangan juga Saya dikira ngonten doang Saya ini punya pekerjaan utama Dan ngonten ini Hanya mengisi kesibukan saya Seperti itu Mungkin ada yang bingung Ngontennya apa Kok perasaan jalan-jalan Bukannya di video Temanya kebukaran Cek di sini Coba tahu kalian butuh hiburan Cek di sini Jadi kalau ini edukasi Nah yang ini Cek aja sendiri Oke Sekian dari saya Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa like Subscribe juga Biar gak ketinggalan Tips-tips bermanfaat lainnya Tetap semangat Sampai ketemu lagi Buat kalian yang belum gabung Gabung di sini Workout bareng Indonesia Komunitas latihan rumahan Fitness Gym Dan kalisthenic Grup yang paling cocok Untuk menemani Perkembangan otot kalian Tempat kalian belajar Tempat kalian diskusi Tempat kalian berekspresi Jika kalian memiliki pertanyaan Seputar kebukaran Kalian bisa tanyakan Di grup ini Pasti ada yang jawab Kalau enggak ya Saya yang jawab Tapi kalau saya yang jawab Mungkin agak telat Jadi ya Harapan lo Oke Sampai ketemu lagi But Let's be really Real anxiety Can foggy All this stuff